Bismillahirrahmanirrahim Contoh beberapa yang bisa saya sedukkannya pada kali ini Keutamaan bagi orang yang sodakoh berimpak atau memair jakap Bisa sebagai penghabis dosa Bisa sebagai penolak balap Bisa sebagai obat dari segala macam penyakit Bisa sebagai jalan tergabungnya doa atau hajar Bisa sebagai pembebasan diri kita dari siksa hubungan Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya Dalam kesempatan tausia malam ini Saya tidak akan membahas atau menyampaikan Tentang keutamaan jakap atau sodakoh Tetapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan Dalam yang ada dalam keutamaan dan hadis Tentang hukuman bagi orang yang tidak mau mempunyai jakap Dan tidak mau bersodakoh Sebagaimana Allah Ta'ala beriman dalam surah Atau bahaya 34 dan 35 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bisa pada hari akan dipanaskan emas dan perak tersebut dalam neraka jahannam Maka dibakarlah dengan landahi mereka Lalu dikatakan kepada mereka Inilah harta yang kamu simpan Inilah harta yang kamu simpan diri sendiri Maka sekarang rasakanlah akibat dari harta yang kamu simpan diri Quran surah atau bahaya 34 dan 35 Bapak ibu rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang artinya Siapa saja umatku yang memiliki emas dan perak Atau harta benda yang berharga Tapi tidak mau mengeluarkan jakapnya Maka di hari kiamat nanti Akan dikuatkan baginya lengpengan dari api neraka Lalu dipanaskan lengpengan Dan lalu disetrikakan ke jahil mereka Ke tulang musuh mereka Dan ke punggung mereka Dan di setiap kali dingin akan dipanaskan lagi Dan lalu akan disetrikakan lagi padanya Padahal yang ukurannya sama dengan lima pulih budak Kemudian barulah mereka tahu Bahwa tempat kembalinya adalah surga atau neraka Hadis riwayat musuh Bapak ibu rahimahullah Demikanlah dari hukuman tentang orang-orang yang Enggak membelajakan atau Enggak bersuka Menurut Al-Quran dan Hadis Semoga dengan saya sampaikan semua ini Kita semua menjadi golongan orang-orang yang senang bersuka Dan berimpak Membelanjakan harta benda kita Hanya di jalan Allah Subh'ana wa'ala Demikanlah tausia Pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Subhanallahum wa'alaikum wa'alaikum Ashad Allah illa illa'atah Asrahfirullah wa'atul walaikum Terima kasih